selamat siang teman teman masih di hari jumat ya saya akan memberikan informasi mengenai one species this is called brasa vola nodosa jadi ini adalah anggrek pergina species origin from the columbia and countries around like Venezuela if I'm not mistaken Guiana et cetera ini berasal dari negara Mexico dan juga negara-negara di sekitarnya seperti Guiana Venezuela dan lain-lain namanya bukan negara kita ya jadi saya gak hafal dengan negara-negara disana so this is also known as lady of the night orchid it will produce a very fragrance of citrus scents usually start from early in the evening anggrek ini akan memberikan aroma seperti jeruk atau citrus dan biasanya wanginya itu akan mulai keluar ya pada waktu sore maupun malam hari makanya dia tidak makan dengan lady of the night orchid bisa dilihat disini bisa dilihat disini you can see that it is not open widely bagian set pom open petalnya itu tidak membuka dengan sempurna ya seperti malu-malu so they are still shy shy here kind of timid orchid because it doesn't because it doesn't like to open white perfectly you can see that the shape of the labelum is looks like a heart shape bentuk labelumnya seperti bentuk hati ya jadi warnanya sebenarnya bukan putih melainkan warna krem so actually it is not a white color but looks like a tram or bright green light green ya seperti kehijauan juga tapi ya mungkin krem lah yang lebih tepat ya tapi bagian labelumnya tentunya meruangan putih polas you can see that the labelum here is pure white and look at the lips the lips is very sharp daun-daunnya itu tajam-tajam ya which are very small lips here very thin and this is a signature of brasa pola lips dan ini adalah ceri khas dari daun anggrek brasa pola dimana bentuknya itu kecil ya dan juga ujungnya itu tajam actually you can put it in the full sun dan temen-temen bisa naruhnya itu full sun ya atau langsung di bawah sinar matahari maka dia akan menghasilkan bunga yang banyak so it will produce many many flowers and i like to split on the clam here just because i wanna sell it that's why it doesn't produce as many flowers as i want jadi sebenarnya kalau anggreknya kita biarkan saja dia akan semakin rimbun sehingga nanti jika berbunga maka akan menghasilkan kuntum bunga yang banyak dan sayangnya disini karena saya selalu ee membagi ataupun menyeplit tanamannya sehingga dia tidak terlalu rimbun airnya ya tidak bisa menghasilkan kuntum bunga yang sebanyak seperti yang bisa kita lihat di internet ya but you can see here the more clam you have the more flowers it will produce jadi semakin besar rimbunnya ya maka dia akan menghasilkan tunas-tunas baru dimana tunas baru tersebut akan menghasilkan kuntum bunga lainnya see here i have another spike also back them juga di bagian belakang tadi ada spike nya ya so unfortunately we are not blooming at the same time sayangnya mereka gak mekar pada saat yang sama sehingga tidak bisa menghasilkan jumlah kuntum yang banyak ya see how i plan i just use a plastic basket with additional hole there you can drill it temen-temen bisa bore ini potnya and i think i just use media of charcoal and i use a slow release fertilizer there so i think it's quite easy to grow dan spesies ini lumayan gampang ya untuk ditumbukan tinggal kita rawat aja seperti layaknya katelea you can just take care of it just like a ordinary katelea and it will give you lots and lots of flour and brasa polonodosa is always used for a hybrid because usually we cross it with katelea and the cross up brasa pola with katelea will produce one other Guinness which is brasa polonodosa ini selalu dijadikan bahan silangan ya terutama di kawin silang dengan katelea sehingga nanti akan menghasilkan jenis baru dengan nama brasa katelea atau silangan dari brasa pola dengan katelea i will do the same thing also saya juga nanti akan mengawinkan dengan anggar katelea sehingga nanti akan menghasilkan brasa katelea jenis baru bentuknya akan lebih cepat berbunga ya dibandingkan dengan jika kita kawinkan dengan jenis katelea yang besar saya berharap saya akan menghasilkan katelea jika saya menghasilkan brasa polonodosa semoga anda memiliki spesies ini juga dan anda bisa merasakan pada awal untuk memiliki katelea semoga teman-teman juga memiliki anggar katelea untuk melihatnya mulai pada waktu sore atau malam hari terima kasih banyak selamat menikmati